Terima kasih bawa lana masih bersama kami di Arek News. Bermasuk memadamkan dan menyelamatkan lahan tebu yang terbakar, seorang lansia warga desa Ngelumbang, kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, tewas terbakar. Jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit setempat. Inilah video amatin warga saat beberapa warga mengevakuasi musdari 74 tahun warga desa Ngelumbang, kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. yang tewas terbakar di lahan tebu miliknya. Terlihat korban sudah kaku dengan kondisi pakaian yang juga hangus terbakar. Beberapa warga kemudian menggotong jasad korban untuk dibawa ke ambulans. Kejadian bermula saat korban membakar sisa daun tebu yang sudah kering usai tebu dipanen. Akan tetapi korban tidak waspada saat api merembet ke lahan tebu yang belum dipanen, sehingga korban berusaha memadamkan api. Usahanya pun sepertinya sia-sia sebab kobaran api semakin membesar dan menjalar kemana-mana. Akibatnya korban terjebak dan menghirup asap tebal, sehingga korban tidak sadarkan diri hingga tewas di lokasi. Imit harus diturunkan, ditindaklanjuti dua unit. Dan saya datang di sana diadakan pemagaman pembersihan, diketemukan salah satu warga pemilik. Pemilik lahan itu ternyata dia sudah dalam keadaan MD. Baru diketahui setelah kita adakan pemagaman, pembersihan. Informasi yang diterima dari rekan damkar, JBS ini membersihkan lahan, membakar. Karena tiupan angin kencang, akhirnya dengan begitu cepat, dia menghirup asap. Asap, tidak sadarkan diri, api membesar. Ini mengenai yang bersangkutan ini. Alhamdulillah bisa kita atasi kurang lebih satu jam setengah. Kita padamkan, harus kita basahin. Biar tidak muncul barang api di dalam sekam-sekam. Petugas Satwa PP Kabupaten Kediri mengimbau kepada masyarakat jika ada yang berniat membakar sekam atau daun tebu usai dipanen untuk menghubungi petugas PMK Kabupaten Kediri untuk mengantisipasi agar api tidak merembet ke lahan lainnya. Dari Kediri, Setiawan, Arek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!